Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel youtube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham Nah pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari saham, 5 saham yaitu Saham Gotoh, MMN, kemudian Brand, BRPT, dan PTRO Analisa ini merupakan update dari analisa minggu lalu yang selalu saya bagikan setiap minggunya Dan untuk analisa ini mulai berlaku di hari Rabu Karena untuk Senin Selasa bursa libur jadi berlaku di hari Rabu tanggal 27 Desember Dan analisa ini juga saya bagikan karena teman-teman request di grup telegram kita Jadi dimintakan untuk dibuatkan analisa dari kelima saham ini Nah sebelum masukkan analisanya saya jenis menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel telegram Jadi jika teman-teman berminat, boleh join nanti menggunakan link yang ada di deskripsi Nah untuk analisanya kita mulai dari saham Gotoh terlebih dahulu Nah untuk saham Gotoh boleh kita lihat Masih belum ada pergerakan yang cukup signifikan Mulai dari tanggal 18, yang dimana tanggal 18 disini turun sekitar 7% Turun dan mulai dari Selasa terlihat sideways Dan untuk saham Gotoh cenderung untuk turun Karansinya boleh kita lihat drop sekitar 7% Kemudian di hari Jumat juga penutupannya Minus 2% Jadi untuk Gotoh lebih dominan untuk bergerak ke support di 82 Nah untuk just ini kita masih pakai support dan resistance yang dianalisa minggu lalu Dimana support 82 kemudian resistance di 97 Jadi untuk Gotoh akan lebih dominan untuk bergerak turun lagi ke support 82 Jadi nanti boleh memantau support 82 ini Kemungkinan untuk Haraga berpotensi turun kesini dulu Turun ke support 82 Kemudian nanti dipantulkan lagi ke resistance 97 Karansinya dominan untuk sideways Itu juga perlu diperhatikan karena sudah menjelang hari libur Jadi untuk pergerakan saham-saham akan lebih dominan untuk sideways atau tier terlalu Bergerak signifikan Jadi Kemungkinan setelah mencapai support Akan bergerak naik kembali Dan membuat Pergerakan sideways atau ranging Jadi boleh memantau untuk pergerakan Gotoh Di support 82 Jika menentangkan rejection Maka untuk Gotoh Berpotensi naik lagi ke resistance 97 Akan tetapi jika nanti support ini bisa di breakdown Maka untuk Gotoh Akan melanjutkan turunnya Ke support di Kita buatkan support satu lagi disini Di 76 Dan juga di 73 Jadi jika nanti untuk Gotoh bisa breakdown support 82 Maka akan turun Ke support 76 dan 73 Tetapi jika nanti menentangkan rejection Maka untuk Gotoh Berpotensi naik ke 97 Namun jika kita lihat secara volume disini Yang dimana Jika harga bergerak turun Volumenya cukup Cukup besar Tetapi pada saat sideways Atau candle hijaunya disini Tergolong kecil untuk volumenya Jadi untuk Gotoh Untuk cycle lebih dominan untuk bergerak turun Jadi nanti boleh memantau Untuk area-area ini Dan jika bertanya untuk pergerakan naik Hal yang bagus Sebaiknya teman-teman boleh menunggu Harga breakout dulu Resistance 97 Jadi jika bisa nanti di breakout Maka untuk Gotoh Bisa bergerak naik ke Resistance 110 dan juga 115 Jadi boleh nanti memantau area-area ini Pada saham Gotoh Nah lanjut saham yang kedua Aman mineral Boleh kita lihat untuk aman Kita pakai Masih analisi minggu lalu disini Boleh kita lihat Di tanggal 18 1 Senin Harga mencoba breakdown Support 6.225 Namun Setelah close candle Tidak berhasil di breakdown Dan setelah mencapai Hampir mencapai area demand disini Harga bergerak naik kembali Dan membuat week disini Dan di hari Jumat Aman bahwa mampu bergerak naik Sekitar 5% Dan hampir mencapai Resistance 6.675 Nah untuk aman Boleh memantau Resistance ini dulu Resistance 6.675 Dan juga Resistance 6.800 Karena kemungkinan untuk aman Bisa naik kesini dulu Masuk ke area resistancenya Dan jika nanti disini Menendakan rejection Maka bisa dibantulkan lagi Ke supportnya Di 6.225 Namun jika Mampu di breakout Resistance 6.800 Maka untuk aman Berpotensi melanjutkan naiknya Sampai Resistance 7.200 Dan disini juga kita lihat Secara candlenya sangat bagus Penutupan di hari Jumat Jadi untuk aman Sangat berpotensi naik ke resistance Dan masuk ke resistance Di 6.675 Dan juga Resistance 6.800 Jadi boleh nanti memantau Untuk di area ini 6.675 Sampai 6.800 Nah jika nanti Menendakan rejection Misalnya candle bearish Atau week yang cukup panjang disini Maka untuk aman Berpotensi turun nantinya Berpotensi turun Kembali ke support 6.225 Namun jika Resistance 6.800 Mampu di breakout Maka untuk aman Berpotensi naik ke 7.200 Untuk pergerakan aman Menurut saya Akan lebih cenderung disini Di Resistance 6.800 Dan juga support 6.250 Jadi lebih cenderung Menurut saya Untuk sideways Di area ini Namun juga tetap memperhatikan Resistance 6.800 Jadi boleh nanti Memperhatikan area-area ini Pada saham aman Lanjut Untuk saham yang ketiga Oh iya yang disini Boleh diperhatikan juga Jika nanti support 6.225 Bisa di breakdown Maka Aman berpotensi turun Ke sini Ke area demandnya lagi Demand kuatnya disini Karena secara trend Masih saya ingatkan disini Untuk aman Masih cenderung untuk turun Boleh kita lihat disini Support trendnya Sudah di breakdown Di breakdown Lalu harga bergerak naik Untuk retest Lalu bergerak turun kembali Jadi disini Untuk aman Masih kali lebih deman Untuk bergerak turun Akan tetapi Untuk pergerakan naik sementara Atau ribuan sementara Masih mungkin terjadi Jadi nanti boleh memperhatikan Resistance 6.800 Nah kira-kira begitu Untuk saham aman Lanjut Saham yang ketiga Saham brand Nah untuk saham brand Boleh kita lihat Disini Setelah mencapai Sebelumnya kita buatkan Sebuah area demand disini Dengan area yang cukup besar Sebentar ya Untuk harganya saya buatkan dulu 6.500 6.500 Sampai 7.075 Nah boleh kita lihat Untuk brand Sudah mencapai Area demand ini Dan setelah mencapai Area demandnya Harga bergerak naik Akan tetapi Pergerakan naiknya Belum cukup signifikan Dan belum mampu Breakout juga Sebuah resistance disini Di harga 7.750 Jadi untuk pergerakan brand Masih tertahan Di bawah resistance 7.750 Jadi untuk brand Menurut saya Masih sama seperti Analisa minggu lalu Akan lebih cenderung Untuk turun dulu Masuk kembali Ke area demand Lalu setelah mencapai Area demand Harga bergerak Naik kembali Akan tetapi Jika resistance 7.750 Mampu di breakout Maka untuk brand Bisa melanjutkan Naiknya Sampai ke resistance Disini 8.175 Akan tetapi Karena belum mampu Di breakout Maka Maka untuk brand Akan lebih cenderung Untuk bergerak Turun dulu Masuk ke area demand Kembali Lalu nanti Bergerak naik Dan disini Boleh kita lihat Untuk pergerakannya Masih belum Cukup signifikan Masih terpantah Satways Setelah mencapai Resistance Ada sebuah resistance Disini Di harga 7.650 Setelah mencapai Resistance ini Harga bergerak Turun Lalu setelah mencapai Demand Harga bergerak Naik kembali Dan juga disini Untuk pergerakan Saham brand Sama seperti saham yang lain Yaitu Satways Karena memang Sudah saatnya Liburan Jadi Market Tidak terlalu Bergerak signifikan Jadi akan lebih cenderung Untuk bergerak Satways Jadi menurut saya Lebih baik Memantau Atau Jika ingin masuk Kedalam saham Masuk dalam Porsi dikit saja Dan balik lagi disini Jika nanti Belum mampu Breakout Resistance Resistant 7750 Maka untuk brand Lebih berpotensi Untuk bergerak turun Ke area demandnya Namun Jika bisa di breakout Maka Untuk brand Akan naik ke Resistant 8175 Nah maka dari itu Untuk brand Boleh memantau Ini dulu Resistant 7750 Kemudian Area demandnya Yang ini Area demand 6500 Sampai 7075 Dan juga Resistant 8175 Nah untuk Pergerakannya Selama 1 minggu ke depan Akan cenderung Satways Dan Saya gambarkan Seperti ini saja Jadi untuk brand Selama 1 minggu ke depan Boleh memantau Area-area ini dulu Yaitu Resistant 7750 Kemudian Area demand yang ini 6500 Sampai 7075 Dan juga Resistant 8175 Nah boleh nanti Memantau Area-area ini Pada Saham brand Kemudian Saham yang keempat BRPT Untuk BRPT Boleh kita lihat Harga Cenderung Untuk bergerak turun Untuk koreksi Boleh kita lihat Disini Harga bergerak turun Dan sudah mendekati Area demandnya Di harga 1345 Sampai 1405 Dan disini juga Boleh kita gambarkan Atau kita tandai Sebuah support Di harga 1310 Nah area support Dan juga Demand ini Bisa menjadi area Area berhentinya Penurunan pada Saham brand Jadi Jadi untuk BRPT Boleh nanti Memantau Support Demand ini dulu Jika nanti Menandakan Rejection Maka Untuk BRPT Berpotensi naik Sini Ke Resistant 1530 Jika nanti Menandakan Rejection Di area Demand Dan juga Supportnya Maka untuk Brand berpotensi naik Ke Resistant 1530 Akan tetapi Jika nanti Support ini Bisa di Breakdown Support 1330 Bisa di Breakdown Maka untuk BRPT Akan melanjutkan Turunnya Sampai Ke area Demand selanjutnya Disini Yaitu di harga 1155 Sampai 1195 Tapi karena Pergerakan BRPT Masih dalam Pergerakan Uptrend Jadi menurut saya Untuk BRPT Akan lebih Berpotensi Untuk bergerak naik Selama mencapai Support 1310 Dan juga Demand 1345 Sampai 1405 Jadi menurut saya Untuk BRPT Akan masuk Dulu ke Area Demand Atau supportnya Masuk ke sini Lalu bergerak Naik Karena boleh kita Lihat disini Untuk Area Demand ini Cukup kuat Yang dimana Di tanggal 18 Desember Harga berhasil Dipantulkan Di area Demand ini Lalu bergerak Naik Ini menandakan Kalau area Demand ini Cukup kuat Jadi untuk BRPT Boleh memantau Area demand Dan supportnya Jika nanti Menandakan Rejection Disini Seperti Wix Seperti ini Atau Misalnya Bullse Mengalving Atau Candlestick Doji Maka Untuk BRPT Berpotensi Untuk Bergerak Naik Sampai 1530 Jadi Untuk BRPT Boleh memantau Area Demand 1345 Sampai 1405 Dan juga Support 1310 Nah Kira-kira Begitu Untuk Saham BRPT Lanjut Saham Yang Kelima Ada PTRO Top Petro Disini Boleh Kita Lihat Untuk Petro Seperti Analisa Minggu Lalu Harga Masuk Dulu Ke Area Supply Lalu Bergerak Turun Boleh Kita Lihat Untuk Pergerakan Petro Memasuki Area Supply Yaitu Tidak Full Candle Atau Ada Sebuah Wix Disini Ini Menandakan Kalau Petro Akan Bergerak Turun Dulu Menurut Saya Disini Untuk Petro Karena Sudah Mendekati Area Demand Demand 5250 Sampai 5525 Maka Untuk Petro Bisa Masuk Lagi Ke Area Demand Ini Bisa Memasuki Area Demand Kembali Masuk Ke Area Demand Lalu Bisa Dipantulkan Atau Jika Nanti Bisa Breakdown Demand Ini Maka Untuk Petro Akan Bergerak Turun Namun Karena Pergerakan Petro Masih Dalam Keadaan Uprend Maka Untuk Petro Masih Berpotensi Untuk Bergerak Naik Akan tetapi Perlu memperhatikan Atau Menunggu Sebuah Candle Rejection Di sini Atau Konfirmasi Untuk Bergerak Naik Jika Nanti Ada Maka Untuk Petro Bisa Naik Ke Area Supply Di 6300 Sampai 6650 Akan Tetapi Jika Demand Ini Bisa Di Breakdown Atau Area Gap Ini Bisa Di Breakdown Maka Untuk Petro Akan Bergerak Turun Bisa Nanti Turun Ke Sini Ke Support Di Harga 4450 Dan Juga Disini Support Di 4000 4020 Jadi Untuk Petro Bentar Jadi Untuk Petro Jika Mampu Breakdown Area Demand 5250 Sampai 5525 Maka Bisa Bergerak Turun Ke Support Disini Kan Tetapi Seperti Yang Tadi Karena Pergerakan Petro Masih Dalam Kedan Uptrend Maka Untuk Petro Masih Berpotensi Untuk Bergerak Naik Tapi Perlu Memperhatikan Untuk Area Demand Ini Jika Di Breakdown Maka Harga Kan Turun Tetapi Jika Tidak Maka Akan Lebih Dominan Untuk Bergerak Naik Maka Sebaiknya Boleh Menunggu Sebuah Konfirmasi Di Area Demand Atau Area Gap Di Sini Boleh Nanti Memperhatikan Untuk Petro Area Area Ini Nah Kira-kira Begitu Analisanya Dan Juga Disclaimer On Kalau Analisanya Merupakan Pandangan Saya Pribadi Bukan Ajakan Atau Rekomendasi Untuk Melakukan Pembelian Atau Penjualan Pada Saham-saham Tersebut Jadi Nanti Boleh Menganalisa Ulang Untuk Analisa Ini Sekian Dari Saya Terima Kasih Selamat